Halo sahabat, Besteporka disini, kali ini kita review hape jadul unik yang mirip iPhone Ya, ini adalah Tipon T58, saya beli dengan harga 100 ribuan, sudah termasuk pengirimannya Lanjut, cek dusboknya Untuk boxnya ini warna hitam Pertama di atas ini ada Tipon T58, sudah dual GSM Sampingnya disini ada logo Tipon, ada gambar hapenya warna hitam Di bawahnya ada logo gambar video chat karena hape ini sudah dual camera Cek sampingnya Disini ada beberapa logo picture yang ada pada hape ini Cek juga belakangnya Disini ada beberapa nama media sosial seperti Facebook, Twitter, Yahoo Messenger, Opera Mini, chatting application dan di bawahnya ada gambar bayangan hapenya Lanjut, kita cek samping boxnya lagi Disini ada dua gambar hape, pertama tipe QWERTY keyboard, yang kedua standar keyboard Atas ini ada tipenya T58 dan di bawahnya ada spesifikasi buat hapenya Cek sampingnya lagi, disini hanya ada logo Tipon Cek juga samping sebelahnya disini ada label Tipon Oke tanpa lama-lama biar tidak penasaran seperti apa desain hape unik yang mirip iPhone ini langsung aja di unboxing Pertama disini kita dapat satu unit hapenya dan ini tuh warna putih ya Wow, untuk desain depannya ini keren ya dan belakangnya juga cakep, kita taruh dulu Lanjut, kita cek lagi buat isi paket penjualannya Selanjutnya disini kita dapat kabel data untuk chargernya Lanjut lagi disini kita dapat baterai ya Untuk baterainya tipenya T58, untuk kapasitas 1000 mAh Untuk baterainya seperti ini, ditaruh dulu Selanjutnya disini kita dapat adapter kepala charger Disini kita dapat handset pula, mantap Karena paket penjualan hape dulu tuh suka lengkap ya Terakhir disini kita dapat selembar buku, jadi ini adalah kartu garansinya Sayangnya disini kita tidak dapat buku manual atau user gate ya, tidak apalah Jadi ini adalah isi paket penjualannya, kita rapihkan dulu Lanjut disini kita coba hubungkan baterainya dengan hapenya Untuk casing tutup belakangnya sendiri ini tipis banget ya, bukannya jadi harus hati-hati Tampilan casing belakangnya ini keren ya, kayak kaca, mirip kayak casing belakang iPhone Ditaruh dulu buat casing belakangnya Untuk dalamnya disini ada label tipon Sampingnya ada tipunya T58, diatasnya ada tempat buat kartu memori Dan samping kanan sini ada tempat buat kartu SIMnya Oke, kita coba pasang buat baterainya Tidak lupa kita pasang casing belakangnya Ternyata buat buka tutup casing belakang ini disled ya Lanjut, cek unitnya Pertama diatas ini ada earpiece Sampingnya ada kamera depan Sampingnya lagi disini ada sensor Diatas ini ada tulisan 16GB ya, apakah memori, nanti kita cek Untuk layar ini 2.4 in Disini ada namanya juga ya, iPhone Untuk tombol navigasi bulatnya ini mengingatkan dengan iPhone 4 Dan buat tombol bawahnya ini sudah qwerty ya Sekilas mirip dengan iPhone Lanjut, cek sampingnya Untuk casing bagian tengahnya ini dari metal Bagian tengahnya disini ada lubang bulat kecil Cek juga bawahnya Untuk bawahnya disini ada semacam lubang, kayak lubang charger Sampingnya ada mikrofon Kita cek samping sebelahnya Untuk bagian tengah ini disini ada lubang USB Cek juga bagian atasnya Di bagian atas ini kosong ya, polos Tak lupa kita cek juga bagian belakangnya Untuk casing belakang sendiri ini sekilas mirip iPhone Disini ada keterangannya T-Pone Tipenya T58 Disini ada tulisan Digital Pone Di bawahnya Super Audio Player Disini ada logo bulat T-Pone Atasnya ada kamera, sampingnya LED Flash Dan di bawahnya sini ada lubang speaker Oke, tanpa lama-lama coba dihidupin buat HPnya Wow, dan menyala Sayangnya disini kita dapat unit yang minus Layar LED-nya shadow Hanya disisakan layar tengah saja yang bagus By the way, saya sering banget ya Tiap preview HP Tipen suka dapat yang layarnya minus Pertama, untuk tombol QWERTY-nya sendiri Disini ada lampunya dan menyala Untuk tombol tulisannya ini anti luntur ya Lanjut, kita cek menu HPnya Ya, meskipun ada minus shadow Tidak apalah, kita cek aja buat menunya Oke, disini kita buka menu profil ya Sekalian kita nostalgia nada drinknya Dan cek juga suara speaker-nya Disini kita coba dulu buat naikin volume suaranya Biar musiknya nanti lebih menggelegar Lanjut, kita cek nada drink Yang pertama kita cek buat nada drink panggilan masuk ya Oh iya, buat diatasnya ada notifikasi LED ya Kaya hape dede Sampai jumpa di video selanjutnya Untuk suara spekernya ini masih kencang dan dibuat untuk musikan juga ini masih worth it ya. Nah yang satu ini keren nih buat dipakai buat nada panggilan masuk. Oke kita keluar dulu kita cek nada drink yang lainnya. Disini kita cek buat nada drink alarm ya. Untuk nada drink alarm sendiri ini sama saja ya kayak panggilan masuk. Kita cek juga nada drink menghidupkan semoga saja beda. Nah buat nada menghidupkan ini beda-beda nih kayaknya. Udah buat nada drink menghidupkan hanya ada 5 kita cek nada yang lainnya. Nah kita cek buat nada drink matiin handphonenya. Wah buat matiin handphonenya ini sama saja nih urutan nadanya sama kayak nghidupin tadi. Cek juga nada SMSnya. Lah kok nada 6 gak ada suaranya ya. Coba cek nada 7. Dan untuk nada 7 juga sama ya tidak ada suaranya. Tapi anehnya nih buat nada yang 5, 4 ini ada suaranya ya. Oke lanjut kita keluar dulu kita cek menu yang lainnya. Disini ada menu japa jadi hape ini tuh support buat main game japa dan install aplikasi japa. Mohon maaf berhubung layarnya ini shadow kurang nyaman ya. Jadi tidak akan kita tes buat main game japa ya di hape ini. Disini ada game permainan bawahnya juga ya game legend game magic sushi sudah kayak game yang wajib ada nih buat hape kayak hape dulu. Oke kita cek lagi buat menu yang lainnya. Disini ada organisator. Di dalamnya mencakup kalender daftar kerja dan alarm. Cek lagi menu lainnya. Seperti biasa disini ada menu shortcut buat social media. Disini kita cek juga buat menu pengaturannya. Kita cek dari pengaturan telepon. Buat wallpaper sendiri disini bisa dipilih ya. Ada beberapa wallpaper bawaannya. Oke kita keluar dulu. Lanjut kita cek menu lainnya. Disini ada multimedia. Dan ternyata hape ini sudah bisa video callan ya. Dan mendukung jaringannya 3G. Kalau dilihat dari multimedia keterangannya. Untuk fitur multimedia lainnya ini sama ya. Kayak menu pada umumnya. Untuk tampilan player musiknya sendiri seperti ini. Dan yang bikin saya ketawa WKWK. Di atas ini ada keterangan 16GB. Apakah benar memorinya segitu? Mari kita cek. Untuk memori hape ini hanya 250KB. Berarti tulisan 16GB di atas hanya buat nilai estetika saja. Oke mungkin sekian dulu untuk review hape jadul yang mirip iPhone dari T-Pone T58. Desainnya sudah cakep tapi saya yang dapat yang ada minusnya. Jika kalian punya pertanyaan atau info tambahan. Silahkan dikomentar, like video ini, share, dan subscribe. Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah support Besteporka. Terima kasih sudah menonton.